Belasan tahun berseberangan Hamas dan Fatah akhirnya sepakat untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina. Tercapainya kesepakatan tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Deklarasi Beijing selasa 23 Juli 2024. Tak hanya mempersatukan Hamas dan Fatah, rekonsiliasi yang digagas Cina itu juga mempersatukan 14 faksi Palestina. Menyusul kesepakatan tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alsun mengatakan pertemuan ini bisa menguntungkan Palestina. Zuhair pun berharap kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga mampu mempersatukan segala aspek di Palestina termasuk pemerintahan. Sebab menurutnya Palestina adalah satu kesatuan. Di lain sisi Zuhair memperingatkan kemungkinan Israel akan menjegal peluang perdamaian ini. Di lain sisi, Israel mengecam kesepakatan yang ditengahi Cina tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats mengatakan pemerintahan Hamas akan dihancurkan. Terima kasih telah menonton!